Menerima musibah adalah gambaran tentang dari mana kita berasal dan kemana kita akan menuju. Dimana orang-orang yang diuji oleh Allah SWT dengan musibah. Siapakah yang dimaksud orang-orang sabar yang mereka menerima dari Allah. Ujian balak cobaan berupa rasa takut, rasa lapar, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa orang-orang yang disayangi. Berkurangnya buah-buahan, melesetnya panen dari yang diharapkan hasilnya berbeda. Dan seterusnya, kata Allah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka kata para ulama, hakikat musibah adalah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kabar gembira karena kita pasti gembira kalau ada yang mencintai kita. Maka orang-orang yang sabar bergembira karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kabar gembira karena kita pasti gembira kalau kita ini ada yang setia selalu mendamping kita di segala keadaan. Maka orang-orang yang sabar, gembira karena Allah SWT mengatakan Inna allaha ma'as sabirin Semuanya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita pasti gembira kalau kita mendapatkan balasan yang besar dari apa yang kita lakukan. Tetapi orang-orang yang sabar lebih gembira lagi karena mereka mendapatkan balasan yang Begairi hisab, tanpa hitungan. Tidak terbatas, tak terhingga. Wa innama yuafas sabiruna ajrohum begairi hisab. Ada pun orang-orang yang sabar itu. Pahala mereka, ganjaran mereka, balasan untuk mereka disempurnakan oleh Allah SWT tanpa batas. Kita pasti gembira kalau disambut oleh para malaikat di dalam keberhasilan kita masuk ke surga Allah. Salamun Alaikum Bima Sabartum Kita pasti gembira karena Allah mengatakan Ulaika alaihim salawatum mirrabbihim warahmat Wa ulaikahumul muhtadun Yang demikian itu, orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah SWT. Dan juga salawat darinya, jaminan kebaikan yang berlipat-lipat masih pula ditambah dengan Wa ulaikahumul muhtadun Dan yang demikian itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Jadi kesabaran adalah kabar gembira. Siapa? Manhum as sabirun Siapa orang-orang yang sabar itu? Al-lazina idha asabat humusibatum qalu Inna lillahi wa inna ilahi rajaun Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah Cobaan, ujian Dada Allah SWT Spontan mereka mengatakan Sesungguhnya kami ini milik Allah Dan kepada Allah pula kami semua akan kembali Kata Nabi SAW dalam suhu hadis Mutafaq alaihim asabru anda sidmatil ula Yang disebut sabar, yang sejati adalah Sabar ketika terkena hentaman pertama kali Jadi kalau ketika kemudian musibah melanda pertama kali Yang terucap adalah Inna lillahi wa inna ilahi rajaun Itu adalah sabar yang sebenarnya Tapi kalau terkena musibah Nangis-nangis dulu, ngumpat-ngumpat dulu, marah-marah dulu Baru kemudian setelah 2-3 hari baru sadar Iya-iya ini musibah Inna lillahi wa inna ilahi rajaun Maka itu bukan sabar secara utuh Tapi ada unsur bukan sabar Melainkan sadar Baru sadar 3 hari kemudian Bahwa ini adalah musibah Bahwa ini adalah ujian Karena memang menyadari di saat terjadi musibah itu menghantam Itu memang bukan hal yang mudah Tapi Rasulullah mengatakan itulah kualifikasi sabar yang sebenarnya Yaitu as-sabru' inda sidmatil ula Sabar itu ketika hantaman pertama kena Dia langsung sadar Inna lillahi wa inna ilahi rajaun Bahwa kita semua milik Allah Dan kepada Allah kita akan kembali Nah Bapak Ibu yang diramati Allah Kenapa kita membahas tema kita sore hari ini Karena tidak mudah untuk menghadirkan kesadaran Kemana kita akan kembali itu Di saat tadi, di saat musibah melanda Langsung sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah Oh, tidak semudah itu Kadang-kadang kita kemudian merasakan musibah ini sebagai kemalangan Saya salah apa, saya dosa apa Kok saya begini-begini, saya tidak terima Saya ini, saya itu Tidak langsung kemudian menyadari bahwa Kita ini milik Allah Kalau milik Allah, terserah Allah mau diapain juga Dan ketika Allah memperlakukan kita dengan satu takdir Maka kita selalu membingkai takdir kita Dengan empat sisi yang tidak boleh lepas Bahwa Allah maha tahu, tidak pernah bodoh Bahwa Allah maha benar, tidak pernah keliru Bahwa Allah maha adil, tidak pernah doleh Bahwa Allah maha bijaksana, tidak pernah sembarangan Kan gitu Ketika kita punya kesadaran itu Semua kita milik Allah Maka Allah itu yang mengatur takdir kita Yang mengatur segala urusan kita Yang menempatkan kita di satu tempat Allah itu maha tahu, tidak pernah bodoh Ini bukan karena Allah tidak tahu nih Kok saya ditempatkan di sini Pasti Allah tahu Ini Allah benar tidak nih? Pasti benar Karena Allah itu maha benar, tidak pernah keliru Jangan-jangan salah nih saya ditempatkan di sini Tidak mungkin Allah maha benar, tidak pernah keliru Wah, Allah menganiaya saya ini, mendolimi saya Tidak mungkin Karena Allah maha adil, tidak pernah Walim kepada hamba-hambanya Wah, Allah ini sembarangan di naruh saya di sini Tidak Karena Allah maha bijaksana, tidak pernah Tidak pernah tanpa hikmah di dalam Memberikan ke semua takdirnya Jadi kesadaran itu Kesadaran yang saat mahal Kita semua miliknya Allah Di dalam kesadaran bahwa kita semuanya miliknya Allah Ya terserah Allah Mau diapain juga kita miliknya Allah Mau kita hanya hamba Tapi itu tidak berarti Allah sewenang-wenang pada kita Allah seenaknya pada kita Enggak, sama sekali karena Allah Maha tahu, tidak pernah bodoh Allah maha benar, tidak pernah keliru Allah maha adil, tidak pernah dalil Allah maha bijaksana, tidak pernah sembarangan Keyakinan, Innalillah